Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Semoga tetap sehat selalu Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan kartu kewaspadaan kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ini namanya kartu elektronik headlight card Indonesia Nah, ini biasanya untuk kita yang melakukan perjalanan jauh ya Menggunakan pesawat, kapal, perjalanan darat, lintas negara Kita diwajibkan untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan ini Nah, kita dapat menginstall aplikasi ini pada gadget yang kita punya Untuk digunakan pada saat kita melakukan perjalanan Jadi, selain bentuk elektronik seperti ini Bentuk aplikasi seperti ini Anda juga dapat mengisi yang manual ya Dengan meminta pada petugas yang ada di pelabuhan maupun di bandara Kemudian Anda mengisi Lalu Anda akan diminta untuk menyerahkannya pada saat Anda tiba di bandara atau pelabuhan tujuan Sudah terinstall, kita buka Nah, halaman pertama Anda bisa memilih bahasanya Ada yang bahasa Inggris Ada yang bahasa Indonesia Kemudian kita melakukan pendaftaran Register pengguna Sudah Kita klik login Ya, sudah Sudah jadi, sudah masuk Lalu bagaimana cara menggunakannya Oke Jadi yang pertama kita klik account Ya, kemudian Di sini ada beberapa menu Yang paling atas ini adalah profil kita Sebagai visitor atau pengunjung Kemudian Yang atas ini adalah menu Health alert card Ya, untuk kita melakukan pengisian Kemudian Yang tengah ini adalah Kartu waspadaan yang sudah kita isi sebelumnya Kemudian Yang bawah ini Panic ini adalah Kita gunakan untuk Mengklik meminta bantuan Jika terjadi Sesuatu pada diri kita Langsung saja Yang pertama Kita klik hack ini ya Kemudian Di pojok kanan atas ini Kita klik Tambahkan Nah, di sini Kita akan gunakan Untuk Perjalanan domestik Karena perjalanan domestik Sekarang ini Wajib sekali Menggunakan E-hack ini Nah Kemudian Nama kita Ya, jadi kalau nama kita Dua 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 kata Ya Diksikan dua kata Salah terus Oke Umur kita Kita cantumkan ya Jenis kelamin Kemudian Identity Identity Nomor Atau nomor KTP Kemudian Bawahnya adalah Provinsi Tujuan Ya Provinsi Tujuan Kita bisa Pilih Kemudian Kota Atau Kabupaten Kemudian Kecamatannya Kecamatannya Kita pilih Nah Kemudian Bawahnya ini adalah Alamat Tujuannya Harus kita Cantumkan Dengan Lengkap Kemudian Nomor HP Juga Jangan lupa Kita Cantumkan Semuanya Kemudian Ini Tanggal Kedatangan Ya Tanggal Kedatangan Diisi Sesuai Dengan Jadwal Perjalanan Kita Kemudian Jam Ketibaan Ya Atau Jam Kita Sampai Pada Tempat Tujuan Misalnya Kita Memakai Pesawat Kemudian Kita Mendarat Atau Sampai Di Bandara Tujuan Kita Pada Pukul 10 20 Ya Kita Klik Kita Pilih 10 20 Lalu Bagaimana Cara Mengubahnya Anda Bisa Menggunakan Ini Ya Menu Seperti Ini Ya Kita Bisa Menggunakannya Kemudian Klik OK Kemudian Nomor Penerbangannya Atau Jikalau Anda Menggunakan Kapal Atau Jika Nomor Kapalnya Misalnya Penerbangannya CT 206 Ya Kemudian Nomor Tempat Duduk Anda Isi Informasi Ini Sebenar Benarnya Kemudian Next Form Ya Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Tempat Asal Kita Ya Tempat Asal Kita Kita Berangkat Dari Mana Ya Oke Setelah Itu Next Form Lagi Form Selanjutnya Nah Disini Ada Informasi Keluhan Keluhan Pada Sekarang Ini Ada Macam Masum Ya Ada Demam Batuk Ada Sesat Nafas Badan Lemah Diare Kejang Dekaku Kuduk Mata Merah Mata Menguning Kulit Ruang Dan Lainnya Ya Lainnya Nah Jika Ada Keluhan Seperti Yang Terlampir Di Halaman Ini Anda Wajib Untuk Memilih Salah Satunya Ya Jadi Dengan Anda Memilih Satunya Maka Saat Anda Nanti Tiba Di Tempat Tujuan Anda Diarahkan Oleh Petugas Untuk Menuju Fasilitas Kesehatan Tertentu Lalu Kita Submit Oke Ya Sudah Ya Nah Jadi Seperti Ini Bentuknya Lalu Bagaimana Cara Menggunakannya Jika Anda Sudah Sampai Di Bandara Tujuan Pelabuhan Tujuan Misalnya Nah Nanti Anda Akan Menemui Atau Menjumpai Petugas Yang Bagian Scan Kartu E-Hack Ini Ya Anda Akan Antri Lalu Kemudian Akan Diminta Untuk Menunjukkan Kartu E-Hack Yang Sudah Diisi Jika Belum Anda Harus Mengisi Dulu Nah Caranya Dengan Klik Menu Ini Ya Menu Data Kita Yang Sudah Ada Nah Akan Muncul Seperti Ini Bar Ini Nah Di bawahnya Lagi Anda Bisa Mengecek Data Anda Dengan Preview Ya Jadi Anda Bisa Mengecek Apakah Sudah Benar Atau Belum Lalu Yang Kedua Ada Edit Hack Ya Jika Anda Ingin Membenahi Memperbaiki Data Yang Anda Isikan Tersebut Nah Lalu Ada Bawahnya Ada Delete Untuk Menghapus Nah Nanti Anda Akan Discan Di Bagian Kode Ini Nah Jadi Selain Itu Di Kartu Ini Juga Anda Bisa Menambahkan Bukan Untuknya Satu Orang Saja Misalnya Anda Membawa Keluarga Anda Berjumlah 2-3 Orang Anda Bisa Menambahkan Data Anggota Keluarga Anda Ini Dengan Menambahkan Plus Atau Tanda Tambahkan Di Pocok Kanan Ini Tadi Kemudian Prosesnya Sama Nah Sekian Informasi Dan tutorial Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Anda Yang Melakukan Perjalanan Melalui Udara Maupun Melalui Laut Darat Dan Sebagainya Ya Dalam Rangka Liburan Ataupun Perjalanan Dalam Rangka Pekerjaan Nah Untuk Itu Anda Juga Wajib Mengisi Kartu Ini Jujur Jujurnya Sesuai Data Yang Anda Miliki Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Saya Kemudian Silahkan Share Ke Teman Teman Anda Jikalau Tutorial Ini Sangat Berguna Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selan God E H Terima kasih.